Bismillahirrohmanirrohim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Yang terhormat, Kepala UPT Pengembangan Bahasa Internasional Universitas Islam Sultan Agung Semarang Mr. Muhammad Nur Zuhri, SPD-MPD Yang kami hormati, Pembicara Kelas Inspirasi Dan para pengajar program Beasiswa Studi Bahasa Internasional Mahasiswa Unisula 2021 Segenap staff dan panitia dari UPT Pengembangan Bahasa Internasional Serta seluruh peserta Beasiswa Studi Bahasa Internasional Mahasiswa Unisula 2021 yang berbahagia Kami ucapkan selamat sore dan selamat datang Di ruang Zoom Meeting dalam agenda penutupan Program Beasiswa Studi Bahasa Internasional Mahasiswa Unisula 2021 Pada Senin 8 November 2021 Puji syukur, marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu Wa Ta'ala Karena atas limpahan rahmatnya Kita semua dapat berkumpul secara virtual Dalam keadaan sehat walafiat Selawat serta salam Tak lupa kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Semoga kita menjadi salah satu umatnya Yang mendapatkan syafaat beliau di akhir kelas Amin Hadirin yang kami hormati Perkenalkan saya Miss Anita Tutut Budianti Yang akan menjadi pembawa acara pada agenda kita sore hari ini Sebelumnya izinkan saya untuk membacakan susunan acara Yang pertama pembukaan Kedua pembacaan kalam ilahi Ketiga sambutan kepala UPT pengembangan bahasa internasional Keempat pengenalan pembicara kelas inspirasi Kelima acara inti Keenam tanya jawab Ketujuh doa dan penutup Membuka acara kita pada sore hari ini Marilah kita buka bersama dengan membaca bacaan basmala Bismillahirrohmanirrohim Semoga acara kita pada sore hari ini Dapat berjalan dengan lancar dan bermanfaat bagi kita semua Amin Memasuki acara selanjutnya Yakni pembacaan kalam ilahi Yang akan dibacakan oleh Ustadz Ahmad Linsamuddin SPD-MPD Kepada beliau kami persilahkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton Bismillahirrohmanirrohim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton 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 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton 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 bahasa Inggris, ada juga bahasa Arop, kemudian bahasa Mandarin, dan juga yang satu bahasa Jepang. Alhamdulillah semoga bahasa-bahasa tadi bermanfaat, bisa memberikan manfaat untuk adik kita bekal. Kenapa? Karena Alhamdulillah ya adik-adik semua kuliah di unsula. Agama yes, prestasi oke. Jadi insyaallah nanti ketika adik-adik nanti keluar outputnya nanti adalah adik-adik agamanya insyaallah yes, dibekali dengan agama dan tutorial. Juga mengaji dan juga Alhamdulillah di unsula ini ada CILAT Center for International Language Development. Jadi adik-adik silahkan bisa manfaatkan program-program yang ada di CILAT, follow Instagramnya CILAT, at CILAT unsula. Jadi program biasiswa ini bukan yang terakhir adik-adik semua. ada beberapa program, berbagai program nanti banyak sekali, di follow saja informasinya di situ. Ini saya mau mengulas di, ini kita santai saja ya, open apa namanya speech, ini speech tapi santai saja begitu ya. Oke baik. Ini saya mau minta sedikit testimoni nih, sedikit testimoni dari adik-adik yang sudah belajar. Ada yang belajar bahasa Arop ya, nah belajar bahasa Arop siapa nih? satu saja. Siapa Miss Anita? Ada bocorannya enggak? Siapa yang belajar bahasa Arop di sini? Teman-teman yang belajar bahasa Arap di sini? Ada, siapa? Siapa? Boleh diaktifkan mikrofonnya untuk sedikit berbincang-bincang dengan Ya silahkan bisa menggunakan fitur raise hand? Raise hand. Oke. Atau mungkin saya tunjuk saja ya? Boleh ya, ditunjuk saja Miss Anita silahkan. Untuk Murti Ningsih. Halo Murti Ningsih, boleh diaktifkan mikrofonnya? Murti Ningsih, apakah di sana? Halo, Waalaikum. Halo, Assalamualaikum Murti Ningsih. Oke, kita coba beralih. Atau mungkin di sini ada Mbak Salsabila Lintang Peranan Dia. Boleh diaktifkan mikrofonnya. Mbak Salsabila, saya coba mulai mendekat. Assalamualaikum. Halo, Mbak Salsabila, apakah dapat mendengar suara saya? Terdengar. Oke, Alhamdulillah. Mbak Salsabila, fakultas apa nih? Fakultas apa Mbak? Tidak bisa ngomong? Tidak kedengeran suaranya? Baru bisa unmute tadi, tidak bisa di-unmute. Saya dari fakultas kedokteran. Fakultas kedokteran, semester 3 ya sekarang ya? Iya. Alhamdulillah. Belajar bahasa apa kemarin di Cilatunisula? Saya belajar bahasa Jepang. Bahasa Jepang ya? Ya, konnichiwa, arigato, gitu ya. Bagaimana nih, kesan-kesannya? Belajar bahasa Jepang di Cilatunisula? Kesan-kesan saya seru sih. Maksudnya, kita dapat teman baru, bisa menambah wawasan yang tadinya saya kan suka nonton anime, gitu. Jadi, bisa menambahkan bahasa, meningkatkan bahasa Jepang saya, gitu. Oke, Alhamdulillah ya. Jadi, memang salah satu untuk membuat kita semangat untuk belajar bahasa itu memang kita harus punya tujuan. Tujuannya apalah? Paling tidak tadi ya, untuk bisa membaca anime, gitu ya. Nah, sekarang sudah bisa membaca anime, tidak Mbak Salsabila? Ya? Oh, tidak bisa ngomong ya? Sudah, sudah. Ya, oke. Ya, lumayan. Alhamdulillah. Ya, Alhamdulillah ya. Bermanfaat saja apa bermanfaat banget nih? Banget. Banget ya, Alhamdulillah. Semoga bermanfaat dan berkah ya ilmunya nanti. Amin. Allahumma amin. Oke, coba kita satu lagi Miss Anita. Coba saya dibantu. Siapa nih? Oke. Ini ada Muhammad Alvan A. Oke, Mas Alvan. Muhammad Alvan A. Boleh diaktifkan kameranya dan juga mikrofonnya. Assalamualaikum, Mas Alvan. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Boleh diaktifkan kameranya terlebih dahulu, Mas Alvan? Ya, sebentar. Oke, baik. Ya. Ini Alhamdulillah ya pesertanya closing ini sangat banyak ya. Alhamdulillah. Hampir seratus, Pak. Ya, karena ini tak lepas juga dari narasumber kita pada sore hari ini ya. Walauat Akhinal Kirom dari Palestina. Nah, ini sudah. Assalamualaikum. Mas, halo. Assalamualaikum. Dapat mendengar suara saya? Apakah masih mute? Sudah? Ya. Waalaikumsalam, Tad. Alhamdulillah. Ya. Fakultas apa, Mas? Fakultas Teknologi Industri. FTI, ya. Alhamdulillah. Ya, belajar bahasa apa, Mas? Kemarin bahasa Jepang, Tad. Oh, bahasa Jepang juga ya. Alhamdulillah. Bahasa Jepang banyak juga ya pesertanya ya. Alhamdulillah. Ya. Bahasa Jepang. Gimana? Pesan dan kesannya? Rasanya belajar bahasa Jepang di Cilatunisulang. Omoshiroidan. Wah, apa itu? Seru. Wah, seru. Alhamdulillah. Ya, wah, langsung bisa praktik ya. Nah, ini Alhamdulillah ya. Dua bulan belajar bahasa Jepang di Cilat. Wah, udah bisa ngomongnya begitu ya. Saya saja sampai enggak paham ya. Ngomongnya apa gitu ya. Oke, Alhamdulillah ya. Insya Allah bermanfaat ya, Mas ya. Amin, amin. Amin, amin. Allahumma amin. Oke, semoga bermanfaat. Adik-adik semua. Belajar bahasa di Cilatunisulang. Dan ke depannya nanti ketika lulus. Semoga ilmu bahasa ini bisa menjadi dasar. Bisa menjadi senjata tambahan adik-adik semua ketika nanti sudah lulus dari Unisula. Tentunya juga dengan bekal agama. Jadi selain ilmu, disiplin ilmu pada masing-masing fakultas, adik-adik harus punya senjata lain. Apa itu senjatanya? Yang pertama adalah senjata bahasa. Bahasa itu adalah ilmu alat ya. Ilmu alat yang menjadi kunci kesuksesan adik-adik semua nanti setelah memasuki dunia kerja. Yang kedua adalah kuncinya adalah agama. Ketika insya Allah kita tafakovidin dengan agama kita kuat, insya Allah nanti hidup kita akan terarah. Amin, Allahumma amin. Semoga bermanfaat adik-adikku semua. Jangan lupa follow Instagram Incilat. Insya Allah nanti masih ada berbagai macam program yang untuk mendukung adik-adik ke depan. Terima kasih banyak. Ini sekalian penutupan ya. Kita tutup ya, tapi nanti acara intinya belum dimulai ya. Kita closing dulu. Setelah ini insya Allah nanti akan ada narasumber utama kita. Akhinal Hirom dari Palestina. Saudara Ahmed Ishber. Insya Allah nanti akan menyampaikan materinya. Materinya terkait pengalamannya di Indonesia itu seperti apa. Nah nanti adik-adik yang kemarin sudah belajar bahasa Arab, bahasa Inggris, silakan tanya kepada beliau dengan menggunakan bahasa Arab dan bahasa Inggris. Beliau insya Allah bisa bahasa Indonesia. Bahasa Arab apalagi ya, karena netifnya bahasa Arab. Kemudian juga bahasa Inggris juga mahir. Dengan mengucap Alhamdulillahirrohbilalamin program Biasiswa Studi Bahasa Internasional Cilat Unisula untuk mahasiswa semester tiga telah resmi ditutup. Alhamdulillahirrohbilalamin. Ya, saya mohon izin kembali lagi. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak Suri atas sambutan yang telah diberikan. Dengan demikian, program Biasiswa Studi Bahasa Internasional mahasiswa Unisula 2021 telah resmi ditutup. Memasuki agenda kita selanjutnya, yakni pengenalan pembicara kelas inspirasi program Biasiswa Studi Bahasa Internasional mahasiswa Unisula 2021. Oke, berikut adalah CV dari pembicara kita pada sore hari ini. Beliau bernama Ahmed A. O. Ishber, lahir di Palestina 25 Februari tahun 1996, beralamat di Gaza, Palestina, dan saat ini berdomisili di kota Semarang, Jawa Tengah, Indonesia, dengan kontak person dan email tersebut. Untuk riwayat pendidikannya, di tahun 2020 hingga sekarang, menempuh pendidikan Master of Communication Studies at Diponegoro University, Semarang, Indonesia. Pada tahun 2019 hingga 2020, beliau menempuh program Dharma Siswa Indonesian Language and Culture at Ahmad Dahlan University, Yogyakarta, Indonesia. Dan pada tahun 2014 hingga 2018, beliau menempuh pendidikan Bachelor of Media and Communication at the University of Palestine, Gaza, Palestine. Untuk pengalaman, beliau pernah menjadi journalist at the Palestinian Media Office in Gaza, Palestine di tahun 2018 hingga 2019. Fotografer at the Department of Public Relations and Media of the Good Youth Development Center in Gaza, Palestine pada tahun 2016 hingga 2017. Dan beliau pernah menjadi journalist at the Palestinian Media Office Gaza, Palestine di tahun 2017. Ya, itu tadi CV dari pembicara kita pada sore hari ini. Sebelumnya, kita akan foto bersama terlebih dahulu. Bagi teman-teman untuk bisa mengaktifkan mode kamera masing-masing, supaya terlihat ini ya, cantik dan juga ganteng dari zoom begitu. Silahkan, masih saya tunggu bagi teman-teman bisa diaktifkan terlebih dahulu untuk kamera zoom-nya untuk kita foto bersama. Oke, di sini ada 4 slide ya. Untuk slide yang pertama, saya hitung. 1, 2, 3. untuk slide selanjutnya. Silahkan, bagi yang belum mengaktifkan kameranya, diaktifkan terlebih dahulu. Oke, 1, 2, 3. Oke, sudah ya. Terima kasih teman-teman yang sudah mengaktifkan kameranya untuk foto bersama, tapi diharapkan masih tetap untuk on camera ya, karena untuk berdiskusi dengan pembicara kita yang pastinya tidak kalah menarik, jadi harus on camera sampai akhir gitu ya teman-teman. Baiklah, kalau begitu kita langsung saja masuk ke acara inti, ya ini kelas inspirasi dengan tema Palestine-Indonesia Cultural Exchange Experience in Learning Indonesian Language yang akan disampaikan oleh pembicara kita pada sore hari ini, Ustadz Ahmad Isber dari Palestina, yang saat ini sudah bergabung bersama kita di studio. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hai, Fahaluka? Hai, Alhamdulillah. Alhamdulillah. How are you today? I'm fine. Oke, terakhir nih, apa kabar? Baik sekali. Oke, nah itu teman-teman, dari pembicara kita, bahasa penutur aslinya adalah bahasa Arab, tapi juga bisa menguasai bahasa Inggris dan juga bahasa Indonesia. Indonesia, begitu ya. Jadi, pengalaman belajar budaya dan juga bahasa internasionalnya ini banyak banget ya. Oke, nah selanjutnya, kalau begitu kami berikan saja waktunya untuk Ustadz Ahmad Isber. Time is yours. Oke, thank you so much Miss Anita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good afternoon everyone. My name is Ahmad Isber. I am from Palestine. Right now, I will talk about my Palestinian culture and my experience in Indonesia and my experience to learn a new language like Indonesian language and the past time you can say specifically. First, for the Palestinian culture I just want to give you first a little bit information about Palestine. So, this is the maps of Palestine. The real maps of Palestine from the first time the official language in Palestine is Arabic. So, we only talk by Arabic language in Palestine and the location we are in southwest of Asia. So, we are the same content with Indonesia and the capital city in Palestine is Jerusalem. I think everyone know Jerusalem the capital of Palestine because it's famous city in the world. and for the famous cities in Palestine we have a lot of cities in Palestine and a lot of cities is already famous but I want to talk about the most famous cities in Palestine. First, Jerusalem. We know Jerusalem the first city and the peace city in Palestine because we have many places for tourism or for religion and everything there in Jerusalem. this is the most city famous in Palestine and then the beautiful cities in Palestine we can talk about Haifa and Yaffa Yaffa we can say wife of the sea because it's very beautiful city and Hebron in Arabic language we can say Al-Khalil Hebron and Bethlehem city Bethlehem city and then Al-Nasirah city and my city is Gaza city it's my city and this is only one street because Gaza is bigger than this picture and Safed city and Jericho city Jericho is Ar-Riha by Arabic language Ar-Riha city Kota Ar-Riha and now I want to talk about the Palestinian culture or Palestinian heritage this picture is from the Palestinian culture so this place we can we can say this is Palestinian culture like in Indonesia if we focus about for example in Jawa maybe we will see patik or in Indonesia the Indonesian people but in Palestine this is this place for the old culture in Palestine because now in 2021 the culture is already different but we still have the old culture we still know our culture so but not all of the people still using it in every day but we can in the important events or important dates we can remember our culture and use it for the other people about our culture for the traditional cloth in Palestine or customers for the first picture in left so this is what the Igbo or the grandmother using here this is al-kofiyya al-kofiyya is very famous in Palestine because in my picture I use it because we can use it in anything because this is special from Palestine traditional most of Palestinian people like use al-kofiyya because al-kofiyya can make good thing or good view for our and then we can talk about the clothes traditional clothes for like the man and woman in here they wear the traditional clothes in Palestine and there is a lot of different like in here I am wearing Indonesian patik so in Palestine we they wear Palestinian we can say traditional or patik okay it's okay but different not patik it's just same with with Indonesian culture and the Palestinian traditional weeding this is a lot of Palestinians like to use a traditional weeding why because it can this can make us happy when in our weeding like if we see the first picture the people this is demands doing dabka in arabic in palestinian culture we said this is dabka especially from palestine and the other picture this is a traditional weeding for the woman the clothes and what they said for the hands they using and the last picture when we see the grandmother I am sure she is the mother of husband she used in here in up her head is henna this is henna and use a little bit of flower later they will use in the like the up for the for the wife for the hand of the wife so this is and this is a great culture or in Palestine now we move to Palestinian popular food the Palestinian popular food is very delicious yeah I am sure everyone will like it and Indonesian is very delicious too so usually in Palestine the Palestinians eat bread roti in Indonesian language we said not rice every day because our culture like this so for Palestinian people it's not easy to eat rice in the morning so usually we should eat bread because we can feel better than yeah but for me because I have been here more than two years ago so for me it's normal now so when we talk about Al Mujaddara but the first popular food in Palestine makluba makluba it's mean in Indonesian debalik why we said makluba if we see after we do it for the makluba debalik Indonesia we said or this is makluba so this is that means makluba is like this the rice should be like this after we cook it and maftool and I talk about too and for this food for the breakfast the first picture here I said and the bread is already in the picture and we see the olives and oil in Palestine this museum or this time for the olive for taking olive oil olives and we make oil in in this time the Palestinian my family now doing it taking it now from the trees in Palestine and there is shawarma shawarma most of Arabic countries have shawarma but every country is different maybe we are using different spices or something so shawarma is very delicious but shawarma in Indonesia is different actually in Indonesia there is shawarma too but this is our original shawarma and in Indonesia when we talk about sweet food the first sweet food very famous in Palestine kunafa nabul siyah kunafa we know kunafa but why we said nabul siyah because kunafa made in Nablus city Nablus city it's from Palestine so kunafa nabul siyah because it's from Nablus from Nablus city and awama it's special food in Palestine after that I have another picture for the palestinian tea we don't drink siyah in Palestine only hot tea so we don't have siyah in Palestine on talk for the religion place in Palestine tempah ibadah bia sania di palestina on talk adatiga agama per young per tamayang most of people in Palestine we have a Islamic religion and the second christian and third jewish so the most famous place for religion in Palestine we all know about Masjid Al-Aqsa because Masjid Al-Aqsa is very famous in the news or media now and Masjid Al-Aqsa Mosque Al-Aqsa Mosque Al-Aqsa in Hebron in Al-Khalil Hebron is mean by Arabic language Al-Khalil and for the christian people the most famous place we said about church of holy and church of nativity in Bethlehem the first church is in Jerusalem and the second church in Bethlehem city Issa was born in Bethlehem city Issa ibn Maryam next now i just want to talk about the Palestinian culture what we should do and what we should not do in Palestine but this is not law or not must I just said this is normal culture in Palestine first what we should do in Palestine or what we are doing in Palestine often the first we should agree in when we meet other people we know them or we don't know them so we just should say in the street assalamualaikum for example I am walking in the street after that I meet some people and I don't know them I should say assalamualaikum because if I pass and I don't say assalamualaikum they will feel something different or what's happened why he didn't say assalamualaikum because it's our culture so we should say assalamualaikum in Palestine and the second we should respect the older people look like not should be mother grandmother or something not only grandmother or our parents no we should respect all of the people like a great and salam and salam them with the older people and kiss their hand like my grandmother or any older people and if I see anyone in the street I can help them because maybe they want to pass in the street and we care about them maybe they cannot see like us or they don't have power like us so we should help them this is for respect them so we should do it in Palestine when we see the older people and then we should when we want to meet another people we should show our family background why because in Palestine for example if I just say Ahmad I am Ahmad so the Palestinian people will not know me who is Ahmad but if I said I am Ahmad Shbir so the Palestinians will know where my family and they can arrive to me they can know where I am and they can know everything about me because by my family name but if I just say Ahmad a lot of Ahmad in Palestine or any other name so we have many families in Palestine but we said if I use Indonesian language I will not say it means Sukuk the family that means Sukuk so we use formal name we should have the real name Ahmad and the family name my family and then I want to talk about the woman but I hope the woman will not be angry because it's only culture not something bad and we give the woman all of the rights no we don't have any problem with the woman or by Indonesian we the woman get or take all of the rights it's okay but how the culture for example when the woman wants to go outside at night it's better if she go with her mahram so because she can feel more more safety or she will feel better in the street so it's better if the woman want to go at night so she will go with her mahram and usually the woman should back early minimal or maximal at 9 or 10 so at 9 or 10 but if she want to back more late she should tell her parents or her mahram because when she want to back to her house she should not back alone because the palestine car so when they see woman walking alone in the at night so they will feel something what's happened maybe this woman have a problem or something and maybe some people will ask her can I help you or something like this and next when someone this is a great culture when someone graduated from the high school or the university too but the important high school because the high school is special year in Palestine we should visit him and give him hadiyah gift so the gift should not be expensive or not the important I give my neighbor or my friend hadiyah this gift can make him happy or make her happy and we can be more close with these people and we can help them for to choose the major in the University or others and the sex don't pass to your friend house before he or she ask you to pass because we have special living room so when I want to visit my friend or anyone so I should call them first because we have now social media so it's easy to talk with them or when I arrive I should wait until they can coming out and ask me to pass in this house because I don't know where living room in their house so I should wait them until they ask me to pass in the house and this culture or this in Arabic language we can say in Palestine so we need to prepare cakes cakes we have special cakes my mother every Ramadan make kaik and maamool the right picture kaik and the left picture is maamool before it so we make a lot of and it's okay we can eat up until maybe two three months it's okay but this is important culture and inside kaik by Indonesian we can say korma inside of this kaik because it can make a sweet taste so if anyone want to live in Palestine or study or anything later before you will eat kaik and maamool in all Palestinian house yeah next for the woman again usually in Palestine if someone wants to love any woman or he like her he want to marriage with her directly he should ask her parents for the girlfriend or boyfriend we have but not all of Palestinian people using it usually in Palestine we ask her parents directly we talk with her parents and ask her if we like her daughter and we want engagement with her because we can see if they agree or not and but some people can be girlfriend and boyfriend before but it's not a lot of people only a little bit people can do it in Palestine because this is Palestinian culture and then in the public usually the man and woman should make space together like should not be very close in Palestine because it's Palestinian culture and religion Islamic religion culture or we should do like this so usually in the car when we pass in the car we are passenger I mean and behind we can sit two or three so we should make a little bit space between us so because we should not be very close together or in any place else we should do the same and usually the husband is responsible for the house who should work the husband who should buy the food buy anything the husband the wife can cook maybe but if the wife wants to work she can work it's okay but if she wants to keep her money it's okay if she want to help her husband it's okay too they can share together no problem but the Palestinian culture the husband should have everything and before wants to marry he should have he should have house and work and money enough money for because I said the husband is responsible for the house now we will move to think we should not do in Palestine because usually this thing okay we the best or is better if we don't do it in Palestine but if the people can do it it's okay but maybe the other people will not like it first for the women in the public place usually we cannot call her by her name and high voice in the street or in the car because the Palestinian culture doesn't like this thing so we can say for example if she is Yasmin and her father is Muhammad I can say Muhammad she will understand directly I talk about her and the second we cannot ask about something personal something personal in Palestine or to Palestinian people because the Palestinian people will not like it and will not answer and sometimes will be angry sometimes so what the question for example in Indonesia is very famous did you take shower in Palestine if you ask someone did you take shower directly he will do like this my smell is not good or what I know in Indonesia is culture it's okay no problem but in Palestine will not like it and the second question how much your salary nobody or nobody in Palestine will answer this question how much your salary in Indonesia and third for the women usually the women cannot enter to mosque if she doesn't wear hijab and the second gamis gamis is clothes or something because in Palestinian culture the woman or the man if they will see woman enter to mosque and she doesn't wear hijab or for example she cannot pass or she cannot stand up in front of the mosque too because this is Palestinian culture if she want to pray and she should wear the clothes before she enter to mosque and usually the women have a special place for wudu or in the mosque but the important the woman cannot enter to mosque before she wear the sharia or sharia cloth and then for the woman is for the muslim woman or the women wear hijab the meaning of hijab in Palestine like this the woman wearing hijab for example she cannot leave hijab after she pray or something she should wear hijab every time she meet people not her mahram like this or she want to share her picture in social media she want to meet her cousins for example or something for any man not from her mahram she should wear hijab every time she should wear in front of us hijab but if her family or her parents her brothers it's okay no problem she can hijab without hijab and in Palestine for alcohol for example beer or anything no drink nothing else we cannot drink alcohol we cannot sell alcohol we cannot because the Palestinian law will not agree with anyone selling alcohol or drink alcohol and it's very dangerous in Palestine if someone can drink alcohol and the government will know later or the people will know will be angry with him because usually we know who can drink alcohol usually he will not make a problem in himself he will make a problem in other people maybe he will kill the other people so this is a problem because of that we should not drink alcohol in Palestine and in Palestine usually when the man meet the woman and she is not his mahram we cannot use the hand we just do like this or just meet or say how are you like this but if the woman can salam by the hand she can use it and after that the man if he wants he can use it if he doesn't want he can do it only like this and then this is the bad thing in Palestine when in the general in the public place we cannot look too much to woman because the woman will feel he is annoying here so it's better if we sitting in we just look a little bit woman and don't look too much to her because she will be angry later and then about the woman too I am sorry when the woman want to speak or laugh in the public she should not use high voice too because the Palestinians will not like it the woman will not like it and the man will not like it too now I want to move to my cultural shock in Indonesia the first time I arrived to Indonesia it's only a little bit time not a lot of time for example the first or second only one or two weeks or until one month I was confused in Indonesia I don't know what's happened how everything is different with my country and it was the first time I traveled from Palestine and I come to Indonesia first the my the experience about the geographic and the language and the time between Palestine and Indonesia the time is very different now because the now the weather is summer if summer weather so the time between Indonesia and Palestine should be 4 hours Palestine 4 hours behind so if the time now 12 o'clock in Indonesia in Palestine should be 8 o'clock but for now the time is 5 hours the different time is 5 hours so if the hour in Indonesia is 12 in Palestine is 7 and then the difference between Palestine and Indonesia this is for the food and for geographical location the food I said what the popular food in Palestine I said like falafel maklouba and hummus food and anything different is I I cannot find it in Indonesia only maybe I can find in Arabic restaurant and the popular food in Indonesia look like nasi gorean and we never use egg with rice in Palestine so in Indonesia when I tried it before I felt that this is very delicious but when I was in Palestine and I know in Indonesia they eat they are eating eggs with rice I was confused how it's but when I come here I see it's very delicious and the geographical is very far we see in Google in the maps so Palestine and Indonesia we are in the same content but the location is very far from Palestine until Indonesia I need one day and then the similarities between Palestine and Indonesia first I can focus about the culture I maybe we don't have similar in the culture because we see the for example the clothes and Palestine like Al-Kofiya and the other culture I have to picture here but the similar we said in the religion Indonesia is the most big country or biggest country have Islamic people in Palestine is not most because we are a little bit only 6 million in Palestine 6 million living outside Palestine so but between us we have similar in the religion because most of Palestinian people is Islamic people and the second if we go a little bit to background we can see the history background we know that Indonesia have more than 350 years occupation by many countries in Palestine until now we still have occupation and Indonesia was have background history like this so this is similar between our similarities between Palestine and Indonesia and I am sure if we look if we research we will find another similar too this this is this I can see how I can manage or the culture shock or how I can pass or how I can escape the culture shock if I want to travel to any countries like me I come to Indonesia and I was feel a cultural shock in here so how I can feel normal how I can pass or how I can skip this culture shock so I need to know something from my experience first I should know my goal first why I coming to Indonesia for example because I want to study Indonesian language what else I want to study master degree for example I want to make good relation with Indonesian I should know good information about the country I want to visit I should learn what happened in this country and like Indonesia I should know about the weather here about the people about the food about the education about the culture about the politics if I want if I care about the tourism place about the cities anything I should learn or and I should know about this country and third yeah and after that I need to know or live normal in this in the country so I should not think I cannot I feel different no it's we should know every place in different in if in Indonesia we go to another city like until Jawa Timur will everything is different the culture is different the language is different and that so how about if we travel to another country so we will see the culture is different too so we should feel it's normal it's okay I was 23 years in Palestine have another culture and I come to Indonesia okay I just learned the Indonesian culture and I continue with them what what like to do for example adat or anything else I like to wear patek but in Palestine we don't have patek but because I am Indonesia I just wear patek now because I want to be normal with Indonesian people after that and this is very important thing I should make many friendships with in the country I should have a lot of friends in Indonesia learn the language because I can practice my language with Indonesian people how and this was helped me to speak good Indonesian language and very fast quickly very quickly so before when I come to Indonesia I don't know anything about Indonesian language but because I have a lot of friends they help me because I practice like that shield the children they can listen to other people and they can try to practice until they can speak and I did it too in Indonesia and now I will move to my experience in learning Indonesian language first my question how to learn the new language quickly but the answer will be from my experience first because and after that maybe if we have any answer from the parents they can share first I should learn the basic of the language for example I was studied the Indonesian language at University at Ahmed Dahlan University in Jakarta so what I learned reading writing speaking listening and grammar the first time I read the first thing I should learn the basic of language and any language it should be the same second we should speak a practice we should what I said before I should make many friendships and many relations with the people in the country for example if anyone wants to speak Arabic language can go to and you are in Palestine Arab Saudi or any Arabic country so you need to make a relationship with the people for practice the language because it's this one or this says thing is the most important step to learn and speak in the new language the second if you for example if you don't live or if you live in this country too you need to watch and listen watch movies watch television and then you can listen to news for example we have in our in our hand phone we have radio we can listening or we can install application for listening we can watch in the YouTube anywhere we can find it and this can help us or help you speak well and then we need to read books and use articles research and anything so because the reading can help us write well and the reading can help us to speak well too but the important if we want we need to read because when we read a lot of we can remember when we want writing how we was read how the people can use this language and how we can make sentence so the reading is very important to learn how you can write first and then this is very important too you have to learn the culture for example I learned the Indonesian culture it can make it make me understand the language because when I understand the culture I will understand the language and I know the Indonesian culture how what they are what they like to do every time every morning for example they like to they like sports or they like do it or maybe in what they want to they like to doing Islamic events or something this can make me or this can help me to understand the language so it's very important when someone wants to learn language focus with the culture too and the last I want to I just want to tell you about some important poetry in Palestine this is from Abdelrahim Mahmood he said in his story Asshaheed the name of the story Asshaheed he said I will carry my soul and throw it in the valleys of death it's either a life that makes a friend happy or a death that makes any enemy angry and then the last one Mahmood he said we have on this earth what makes life worth living okay thank you so much shukran jazilan ala husni istima'ikum and okay wow what an outstanding presentation we got to know about Palestinian culture and also the tips to handle cultural shock and also sharing how to learn in the language itu tadi penyampaian materi dari narasumber kita yang sangat banyak sekali tadi penjelasannya tentang budaya kemudian cara menghadapi cultural shock dan juga pengalaman beliau dalam belajar bahasa Indonesia nah selanjutnya kita akan ada sesi tanya-jawab bagi teman-teman yang ingin bertanya dari zoom silahkan dapat mengaktifkan ini ya untuk raise hand ya fitur raise handnya atau mungkin bisa menulis di kolom chat bagi teman-teman yang menyaksikan lewat youtube juga bisa untuk menulis pertanyaannya di kolom komentar silahkan bahasa Arab bisa bahasa Inggris bisa tidak apa-apa oke iya bener banget jadi silahkan bagi teman-teman yang kemarin sudah belajar bahasa internasional sudah belajar bahasa Arab sudah belajar bahasa Inggris atau bahasa Indonesia juga bisa to challenge how well he can speak Indonesian gitu ya oke silahkan bagi teman-teman yang ingin bertanya silahkan bisa mengaktifkan fitur raise hand atau menulis di kolom komentar oke masih ditunggu ya teman-teman ini salah satu kesempatan yang berharga banget bisa berdiskusi langsung ya dengan speaker bahasa Arab yang juga menguasai bahasa Indonesia dan juga bahasa Indonesia jadi jangan lewatkan kesempatan bisa berdiskusi secara langsung dengan Ustadz Ahmad oke silahkan teman-teman bagi yang mau bertanya kalau Ustadz Ahmad ini kan belajarnya bahasa Indonesia kalau teman-teman yang lain disini belajar bahasa internasionalnya itu ada bahasa Inggris ada bahasa Jepang ada bahasa Korea ada bahasa Mandarin why did you decide to learn Indonesia why not the other languages thank you for the question for me when I choose to learn Indonesian language because I want to have a new language not like everyone when they want to study they choose English only English language so I want a new language because I think about the future in English language is a lot of people in the world can speak English now so if I have if I for example I want to apply for jobs or something in the future maybe they will choose someone can speak English better than me but I have before if I study Indonesian language maybe in the future I can find a new job for example a translator I can use it in my work for example journals I can translate the news from Indonesian because not a little bit people like to learn maybe Indonesian language so we need this language in our country in Palestine I mean because when I learn this language I can in the future I can teach this language in my country so the Palestinians can it can be more easier to study Indonesian language in our country because if we want to come here maybe it's very expensive for the Palestinian people coming here so they can study in Palestine later we should move this language and move the Indonesian culture too we can share together Arabic language and Indonesian language like this is is Indonesian famous in Palestine of course very famous yeah we can if you open our book in the school history books you will find the history about Indonesia in all of primary school and high school and you will find the history about Indonesia maybe the occupation history and another history you will find it of course ok jadi ternyata bahasa Indonesia ataupun buddha Indonesia itu juga terkenal ya di Palestina di buku-buku sejarah bahkan diajarkan di sekolah ya ya baik teman-teman disini yang bergabung di zoom ataupun di youtube masih ada kesempatan untuk bertanya ya kepada Ustaz Ahmed secara langsung pakai bahasa Indonesia boleh pakai bahasa Inggris boleh pakai Bahasa Arab boleh silahkan bagi teman-teman yang mau bertanya oke ini ada yang bertanya dari zoom ya dulu awal memutuskan untuk melanjutkan pendidikan kenapa memilih Indonesia kenapa tidak negara lain ya thank you for the question saya memilih negara Indonesia karena saya sudah seperti yang mau belajar bahasa baru dan budaya baru biasanya kalau orang Palestina memilih negara mereka pasti akan memilih negara misalnya sibberti Turki sekarang banyak orang Palestina sudah bergi Turki untuk belajar misalnya Sato S2 atau S2 atau atau Euroba untuk Bikarja di Sana atau Amerika misalnya tapi saya mencari sesuatu yang berbeda tidak saya berfikir kenapa harus saya sibberti Amerika saya sudah memilih Indonesia karena dulu saya tahu sejarah Indonesia tahu informasi Indonesia kemudian saya sudah memilih negara Indonesia untuk belajar bahasa budaya dan isdua oke jadi kalau biasanya orang Palestina lebih cenderung untuk memilih negara-negara seperti Turki begitu ya tapi Ustadz Ahmed ini memilih untuk mengenal budaya dan juga culture yang berbeda khususnya tentang Indonesia begitu karena sudah mengenal sebelumnya di sekolah-sekolah tentang sejarah Indonesia ya Ustadz Ahmed oke itu tadi jawabannya teman-teman selanjutnya ini mengalami kesulitan tidak ketika awal-awal di Indonesia iya pasti saya terkejut kebudayaan pertama saya pertama merasa sangat sulit bagaimana waktunya misalnya susah untuk bagaimana saya bisa hubungan sama misalnya adik saya ibu saya di Palestina karena misalnya sekarang jam misalnya jam 10 pagi disini disana dia masih tidur masih belum salat subuh misalnya ini itu sangat sulit dan makanan Indonesia dulu saya tidak bisa memasak sebenarnya saya belajar sendiri disini sedikit tapi bosan untuk memasak dan saya bilang tidak terbiasa dulu untuk makan nasi saat pagi jadi jadi saya makan minum kopi dan makan seperti biskuit atau coklat seperti itu karena saat pagi mungkin dulu saya susah untuk makan nasi karena tidak terbiasa tapi dari pengalaman saya teman-teman Palestina yang lain di Indonesia mereka meskipun mereka sudah lama di Indonesia sampai sekarang mereka merasa kesulitan untuk makan nasi saat pagi dan yang lain juga budaya yang berbeda dulu yaitu mungkin hanya pertama satu dua minggu saja saya merasa karena budaya Palestina sama Indonesia sangat jauh saya juga merasa sesuatu aneh sampai saya sudah belajar sudah terbiasa untuk praktis atau melakukan budaya Indonesia atau adat Indonesia juga kalau sampai sekarang makannya sudah nasi atau masih rata ini sudah nasi sudah nasi sarapannya juga pakai nasi nasi goreng soto sekarang sudah meng-Indonesia sekali ya sudah Indonesia nah ini ada pertanyaan lagi dari Siti Nailul Iza bagaimana menurut Ustadz mengenai pentingnya belajar sebuah bahasa lalu bagaimana cara Ustadz untuk beradaptasi ketika belajar bahasa baru apakah Ustadz berniat belajar bahasa daerah di Indonesia itu banyak bagaimana kita akan bergantung di beberapa bagaimana bagaimana menurut Ustadz mengenai pentingnya belajar dua bahasa kenapa itu penting untuk belajar bahasa baru karena kita harus belajar harus menggunakan akal kita misalnya harus manfaat kita misalnya karena sekarang kita di dunia mungkin sedikit tapi kita harus mencari sesuatu misalnya ke simpatan lain atau berkarja baru kita harus misalnya siberta hanya management jurnalist engineer doktor atau apa kita mencari sesuatu yang baru ketika kita belajar bahasa lain kita harus juga belajar budaya Amerika budaya negara ini kalau sudah bisa belajar bahasa ini misalnya Amerika Inggris saya bisa ketika saya membaca atau menonton movie dari Amerika saya akan belajar atau tahu bagaimana budaya Amerika itu sangat menarik ketika saya bisa tahu tentang bahasa itu dan budaya Amerika di Indonesia juga sama itu saya sudah belajar bahasa Indonesia saya itu sangat menarik saya bisa menggunakan banyak budaya di dalam kehidupan saya kenapa hanya saya di dalam satu daerah atau batasan saja saya harus berpikir di luar box pikiran saya harus di luar box bukan hanya di dalam box di dalam satu bahasa saja di Indonesia untuk enrich our knowledge tentang new things karena bahasa bisa digunakan sebagai alat komunikasi kalau bisa kita belajar bahasa asing kita juga bisa berkomunikasi dengan orang-orang dalam bahasa tersebut oke tadi melanjutkan pertanyaannya bagaimana cara ustaz beradaptasi ketika mempunyai mempunyai dengan berbeda dengan grammar atau mungkin seperti itu Ya pasti semua bahasa berbeda, tapi dari Bangalaman saya bahasa yang lebih mudah bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia mungkin kalau ada Tata, grammar sedikit aja. Kalau bahasa Arab sangat berat, bahasa Inggris berat juga. Itu sangat berbeda, tapi juga ada kesemahan antara bahasa Arab dan Indonesia. Saya belajar bahasa Indonesia. Saya sampai sekarang tahu sekitar dua ribu kata antara Arab dan Arab. Bahasa Indonesia sama. Misalnya seperti kata kursi di Palestina sama, wajah-wajah bahasa Arab. Itu sangat menarik untuk tahu bagaimana juga ada kata-kata yang sama di dalam antara dua bahasa. Tetapi kalau bahasa Inggris tidak ada yang sama. Tetapi kalau bahasa Inggris sama Indonesia juga misalnya saya lihat. Ada banyak sesuatu yang menarik, mungkin membuat saya lebih mudah untuk belajar. Misalnya kata-kata yang terakhir, ION, misalnya information in English, bahasa Indonesia informasi. Education, education. Itu lebih mudah juga saya bisa mengat, bagaimana kata-kata yang baru atau kata-kata ini dalam bahasa Indonesia. Kalau saya belum pernah melihat, saya mau terjemahan misalnya, saya lihat kata education misalnya. Saya belum tahu education artinya dalam bahasa Indonesia. Apakah saya langsung akan menarik ION, education seperti itu. Information, information, publication, publication seperti itu. Ya, itu sangat menarik juga di dalam dua bahasa. Dan menurut saya, kalau misalnya kita belajar bahasa lain, pasti kita akan ketemu sesuatu yang menarik seperti itu atau sesuatu yang berbeda juga. Oke, cara beradaptasi mungkin dengan perbedaan grammar. Kalau di bahasa Inggris itu ada akhiran sin, kalau di bahasa Indonesia tinggal sin-nya diilangin aja gitu. Jadi education jadi edukasi. Jadi sebenarnya satu bahasa dan bahasa yang lain itu saling berkekenambulan gitu. Ada kata-kata yang mungkin sama, ada kata-kata serapan yang sama begitu. Apalagi bahasa Indonesia juga banyak yang menyerap dari bahasa Arab ya kata-katanya ya Ustadz ya. Begitu. Oke, selanjut. Apakah Ustadz berniat belajar bahasa daerah Indonesia? Ya pasti, saya sudah belajar. Tapi susah misalnya, tujuan saya sudah harus misalnya saya bilang, we should learn atau kita harus belajar basic. 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 Basic dari. Dasar. Dasar. Dasar bahasa. Misalnya, listening itu. Misalnya, writing, listening, grammar, and other. Misalnya, saya mau belajar bahasa daerah lain. Kalau saya belum belajar basic bahasa yang baru. Saya mungkin susah untuk belajar seperti bahasa lain. Berarti saya harus ikut course. Misalnya, di campus, di mana aja. Itu harus saya belajar dulu. Supaya saya bisa belajar bahasa ini yang baru. Tapi kalau hanya saya mau berbicara aja. Misalnya, saya sudah bisa belajar bahasa jawa. Misalnya, Samy, Samy, Mungo, Mary. Itu misalnya hanya beberapa kata. Saya belajar karena sudah terbiasa mendengar kata-kata itu. Tapi untuk saya menulis mungkin masih susah. Harus saya belum belajar bagaimana bisa menulis kata-kata itu. Atau saya menulis dalam bahasa yang lain. Itu susah karena saya belum belajar di dalam sekolah atau di kampung. Tadi sudah mungkin dari lingkungan sekitar ya. Terbiasa mendengar di lingkungan orang jawa begitu. Ngomong monggo, samy-sami, suking enjang. Begitu ya. Jadi lebih apa ya. Lebih harus banyak berinteraksi khususnya dengan orang-orang jawa nih. Yang kebiasaannya menggunakan bahasa jawa sehari-harinya. Mungkin akan lebih banyak lagi kosa kata yang akan didapat juga. Atau mungkin mendengarkan lagu-lagu jawa. Kalau bahasa jawa itu biasanya banyak digunakan di lagu-lagu dangdut ya Cilader. Tapi susah mengerti lagu-lagu jawa juga. Karena saya belum pernah tahu bahwa artinya kata-kata itu. Belum belajar di kampus misalnya itu. Iya. Oke itu tadi ya jawaban dari Ustadz Ahmed. Untuk pertanyaan dari Siti Nailul Ijah. Selanjutnya mungkin dari teman-teman yang lain nih. Ini mau bertanya silahkan pakai fitur microphone juga boleh. Ini sekaligus bisa praktik langsung ya. Mungkin bahasa Inggrisnya atau mungkin bahasa Arabnya yang kemarin udah dipelajari nih teman-teman. Silahkan. Masih ditunggu ya teman-teman. Kemudian ini ada pertanyaan dari... Thank you so much Ustadz. Welcome. Apa yang berbeda dari pendidikan di Indonesia dan Palestina? Oke terima kasih atas pertanyaannya. Untuk pendidikan di Palestina dan Indonesia pasti sangat berbeda. Karena misalnya negara di negara Palestina karena masih belum negara besar seperti Indonesia. Belum Merdeka juga. Jadi untuk misalnya alat belajar atau sistem pertama. Sistem yang di Palestina. Itu pertama bahasa. Itu yang berbeda yang pertama. Kemudian informasi yang kami belajar atau budaya yang juga kami belajar itu. Atau cara bagaimana kami belajar itu pendidikan di Palestina berbeda. Di Palestina misalnya saat pandemik. For example atau misalnya itu. Selama pandemik ini. Pendidikan online tidak berhasil di Palestina. Kenapa? Karena kami tidak siap-siap seperti Indonesia. Alat elektron tidak ada misalnya. Apalagi kami tidak ada 4G sampai sekarang. Hanya 2G di Gaza di tep berat 3G. Tidak ada internet yang bagus untuk membantu kami belajar online. Seperti di Indonesia. Itu alasannya mungkin karena Palestina masih belum Merdeka. Belum bisa melakukan hal-hal yang penting di dunia. Seperti. Tentang agama. Misalnya kami semuanya muslim. Tapi ada perbedaan di dalam pendidikan agama di Indonesia dan Palestina. Mungkin ada di. Itu termasuk di dalam budaya juga. Tapi kami yang belajar itu di dalam agama. Itu mungkin seperti itu. Perbedaan di dalam antara pendidikan Palestina dan Indonesia. Jadi setiap negara pasti juga punya sistem pendidikannya masing-masing. Apalagi mungkin dengan keterbatasan teknologi di Palestina tadi yang sudah disebutkan. Pembelajaran online di sana tidak bisa berjalan dengan lancar. Sementara di Indonesia kita saat ini sedang gencar-gencarnya ya. Untuk melaksanakan KBM atau kelas secara online. Jadi kita harusnya juga bersyukur ya teman-teman. Alhamdulillah di masa pandemi ini walaupun sedang banyak kesulitan begitu. Tapi sistem edukasi atau pendidikan di Indonesia bisa masih berjalan gitu ya. Untuk kelasnya walaupun masih secara online begitu. Oke ya teman-teman yang lain masih ada kesempatan untuk bertanya langsung dengan arah sumber kita. Silahkan. Ini pada ngetik di kolom chat ini ya. Oke. What Indonesian look like in the point of view of Palestinian? I mean like what the Palestinian people think about Indonesian people? Ya. Terima kasih banyak kata pertanyaannya. Yang pertama, menurut saya orang Palestina berfikir. Negara Indonesia adalah negara yang terbesar. Ada terbesar Muslim di dunia. Karena pertama negara yang ada banyak orang Muslim di dunia. Itu pikiran orang Palestina yang pertama tentang Indonesia. Kemudian negara yang mungkin banyak orang di Palestina sudah tahu. Negara Indonesia yang pertama negara saat ini yang mendukung Palestina. Itu sampai sekarang. Alhamdulillah bersama saudara bersama dua negara. Dan mendukung membantu juga Palestina kalau ada masalah atau apapun. Itu sampai sekarang. Alhamdulillah ada sahabat yang bagus. Sahabat baik sekali antara Palestina dan Indonesia. Ya. Terus orang Palestina juga berfikir tentang Indonesia. Tapi itu pikiran yang positif. Tapi pikiran yang negatif. Mungkin orang Palestina karena sedikit mungkin mendengar tentang Indonesia. Hanya tahu mungkin sedikit sejarah tentang penjajahan. Dan tahu negara besar sekali. Mungkin Amerika berfikir orang Palestina, orang Indonesia. Ada bukan semua. Mungkin 10 atau 5 orang saja. Dari Palestina berfikir orang Indonesia tidak punya Roma. Mungkin tinggal di Indonesia seperti tempat yang sudah dari zaman dulu. Karena Amerika tidak tahu. Misalnya media biasanya tidak fokus di Indonesia seperti negara yang besar. Tapi yang datang ke Indonesia seperti saya. Saya sudah melihat bagaimana Indonesia negara sangat menarik. Bagus sekali. Saya sudah mencoba untuk bilangan Amerika. Sering saya pergi ke tempat. Misalnya jalan-jalan. Saya take foto. Kemudian share di media sosial. Orang Palestina sudah melihat negara Indonesia berbeda. Bukan seperti yang mereka berfikir. Seperti juga di Indonesia. Bagaimana orang Indonesia berfikir mungkin Palestina hanya konflik. Tapi yang benar ketika saya sudah menjelaskan tentang Palestina. Mungkin banyak dari adik-adik sekarang sudah tahu negara Palestina bukan seperti yang ada di media saja. Oke yaitu tadi ya. Jadi pandangan orang-orang Palestina tentang mungkin orang-orang Indonesia. Negara yang besar. Penduduk muslim terbanyak begitu ya. Apalagi juga negara Indonesia ini salah satu negara yang konsisten mendukung kemerdekaan Palestina. Insya Allah nanti akan tercapai begitu ya. Amin. Mungkin satu lagi teman-teman. Bagi yang mau bertanya. Silahkan. Kalau tadi mungkin banyak yang ini ya. Menulis lewat kolom chat di Zoom begitu. Silahkan. Mungkin ada yang mau berkomunikasi langsung. Bisa mengaktifkan fitur raise hand. Kemudian untuk unmute microphone-nya ya teman-teman. Silahkan. Yuk masih ditunggu satu lagi nih. Jarang-jarang kalau kesempatan bisa ngomong atau berdiskusi langsung gitu ya dengan pembicara. Langsung dari Palestina ya. Nanti speaker bahasa Arab. Dan beliau juga bisa fasi dalam bahasa Indonesia begitu. Teman-teman bisa bertanya dalam bahasa Indonesia ataupun bahasa Inggris atau bahasa Arab silahkan. Bisa bahasa Arab bisa menulis bahasa Arab tidak apa-apa. Oh iya nanti saya yang nggak bisa bacanya Ustaz. Iya. Kalau tidak ada harakatnya maksudnya. Oke. Silahkan nih teman-teman masih ditunggu ya. Yuk bisa aktifkan fitur raise hand-nya. Yuk teman-teman silahkan mungkin di YouTube ada yang bertanya juga mungkin. Oh ini ada yang tanya nih. Bagaimana warga Palestina menyikapi budaya yang lain yang masuk ke Palestina. Misalkan budaya-budaya barat atau mungkin kalau di Indonesia itu kan terpengaruh seperti Korea, K-pop gitu. Silahkan. Ya. Terima kasih pertanyaannya. Biasanya di Palestina seperti semua negara ada budaya luar sudah termasuk di Palestina. Karena dan sudah pengaruh ke dalam kehidupan kami atau masyarakat kami di Palestina. Terutama misalnya dari saya bilang misalnya orang Palestina lebih fokus ke Turki misalnya. Sudah budaya Turki sudah masuk di Palestina. Sudah dari movie misalnya banyak orang yang menonton movie dari Turki. dan budaya Turki sangat berbeda sama Palestina. Sekarang misalnya dulu mungkin berapa mungkin 20 tahun yang lalu mungkin semua atau 80 persen dari perempuan Palestina pakai hanya kami tapi sekarang sudah pakai baju terbiasa seperti di Indonesia. Banyak sekali sudah pakai sudah karena budaya yang dari luar negeri sudah termasuk di Palestina. Kemudian kadang-kadang itu seperti musim saya menurut saya. Ada ketika misalnya ada salah satu orang yang suka misalnya bermain bola atau itu yang famous terkenal seperti Muhammad Salah misalnya. Bagaimana rambut dia orang yang suka Muhammad Salah akan foto rambut seperti dia. atau Messi atau Ronaldo seperti itu. Banyak di Palestina misalnya Ronaldo bagaimana seperti itu melakukan di rambutnya. Orang yang suka Ronaldo melakukan seperti dia sebagai menikuti dia bajunya. Bagaimana mereka pakai baju seperti dia. Itu budaya yang dari luar negeri sudah biasanya seperti itu yang masuk di Palestina. Oke jadi lebih kepada ini ya imitasi atau meniru yang sedang trend misalkan di dunia sepak bola begitu seperti public figure atau pemain sepak bola yang terkenal tadi seperti Cristiano Ronaldo kemudian juga Muhammad Salah gitu ya. Jadi mereka cenderung untuk menikuti gaya mungkin berpakaian ataupun gaya rambut dari public figure tersebut begitu ya Ustaz. Oke baik ini karena keterbatasan waktu ya untuk sesi QNN-nya saya cukupkan dulu sampai di sini. Kami ucapkan terima kasih kepada teman-teman yang sudah bertanya. And also thank you so much Ustaz Ahmed for the outstanding presentation. Get to know everything about Palestine. How to handle cultural shock and also learning your experience learning Indonesian language too. Oke. Ya itu tadi ya penjelasan dari Ustaz Ahmed. Kemudian kita lanjutkan ke agenda terakhir kita yakni pembacaan doa yang akan dipimpin oleh Ustaz Ahmad Rizamuddin SPD MPD. Kepada beliau kami persilahkan. Terima kasih. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah 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 Al-Fatihah